Halo Besti, apa kabar? Pada kali ini, kita akan membahas tentang AI menemukan potensi molekul antipenuaan. Selamat menonton. Model pembelajaran mesin telah dilatih untuk mengenali fitur utama bahan kimia dengan aktivitas senolitik. Baru-baru ini ditemukan tiga bahan kimia yang mampu menghilangkan sel tua tanpa merusak sel sehat. Sel tua, sering disebut sebagai sel zombie, adalah sel yang berhenti membelah tetapi tetap aktif secara metabolik. Sel-sel ini bertambah seiring bertambahnya usia dan mengeluarkan zat berbahaya yang dapat menyebabkan peradangan kronis dan memengaruhi fungsi sel di sekitarnya. Ini berkontribusi pada penuaan dan berbagai penyakit terkait usia seperti penyakit jantung, diabetes, Alzheimer, dan kanker tertentu. Penghapusan atau pemrograman ulang mereka adalah fokus utama dari penelitian terkait. Riset Studi sebelumnya telah menunjukkan janji awal, tetapi beberapa bahan kimia telah diidentifikasi yang dapat dengan aman menghilangkan sel-sel tua. Bulan ini, para peneliti dari Universitas Edinburgh, Skotlandia, telah mengembangkan metode baru yang aman dan ratusan kali lebih murah daripada teknik pemeriksaan standar. Tim menggunakan model pembelajaran mesin, melatihnya untuk mengenali fitur utama bahan kimia dengan aktivitas senolitik, berdasarkan data dari lebih dari 2.500 struktur kimia yang ditambang dari penelitian sebelumnya. I kemudian mengidentifikasi 21 kandidat obat potensial untuk pengujian eksperimental. Tes laboratorium pada sel manusia mengungkapkan bahwa tiga bahan kimia, ginggetin, periplocin dan oleandrin, mampu menghilangkan sel tua tanpa merusak sel sehat. Ketiganya adalah produk alami yang ditemukan dalam obat-obatan herbal tradisional, kata tim tersebut. Oleandrin ditemukan lebih efektif daripada obat senolitik dengan kinerja terbaik dari jenisnya. Studi ini menunjukkan bahwa I bisa sangat efektif dalam membantu kami mengidentifikasi kandidat obat baru, terutama pada tahap awal penemuan obat dan untuk penyakit dengan biologi kompleks atau beberapa target molekuler yang diketahui, kata Dr. Diego Oyarzun, yang memimpin kelompok kontrol biomolekuler Universitas. Pekerjaan ini lahir dari kolaborasi intensif antara ilmuwan data, ahli kimia, dan ahli biologi, kata Dr. Vanessa Smerbareto dari Institute of Genetics and Cancer and School of Informatics. Memanfaatkan kekuatan campuran interdisipliner ini, kami dapat membangun model yang kuat dan menghemat biaya penyaringan hanya dengan menggunakan data yang dipublikasikan untuk pelatihan model. Saya berharap pekerjaan ini akan membuka peluang baru untuk mempercepat penerapan teknologi yang menarik ini. Sekian, dan terima kasih banyak, semoga video ini, dapat menabah wawasan bagi para besti, sekalian, masa nonton doang, tapi enggak subscribe, cuaks. Terima kasih telah menonton!